Hai, hari ini bersama Tuhan yuk, karena apakah kamu membangun di atas batu? Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ketika orang-orang duduk di lereng bukit mendengarkan perkataan Kristus, mereka dapat melihat lembah-lembah dan jurang-jurang yang dilalui oleh aliran-aliran sungai di pegunungan yang menuju ke laut. Pada musim panas, sungai-sungai ini seringkali menghilang sama sekali, dan hanya menyisakan saluran yang kering dan berdebu. Namun, ketika badai musim dingin menerjang perbukitan, sungai-sungai itu menjadi ganas, deras, dan terkadang membanjiri lembah-lembah, serta menghenyutkan segala sesuatu dalam banjir yang tak tertahankan. Seringkali, gubuk-gubuk yang dibangun oleh para petani di dataran berumput yang tampaknya berada di luar jangkauan bahaya, hanyut terbawa arus. Namun, di atas bukit terdapat rumah-rumah yang dibangun di atas batu. Di beberapa bagian tanah itu terdapat rumah-rumah yang seluruhnya dibangun dari batu, dan banyak di antaranya yang telah bertahan dari badai selama seribu tahun. Rumah-rumah ini dibangun dengan susah payah. Rumah-rumah itu tidak mudah dijangkau, dan lokasinya tidak mudah dijangkau dibandingkan dengan padang rumput. Tetapi rumah-rumah itu didirikan di atas batu karang, dan angin, banjir, dan badai menghantamnya dengan sia-sia. Mereka yang mendengar dan menaati perkataan Kristus sedang membangun di atas batu karang, dan ketika badai datang, rumah mereka tidak akan terguling. Mereka akan memperoleh hidup yang kekal melalui iman kepada Kristus Yesus. Mereka yang hanya menjadi pendengar tetapi tidak melakukan firmannya, sedang membangun di atas fondasi ketidakpastian, yaitu pasir, dan malapetaka akan menimpa mereka. Seandainya Adam dan Hawa mengindahkan firman yang diucapkan Allah kepada mereka pada mulanya, mereka tidak akan jatuh dari tanah yang pertama. Juru selamat kita menghadapi pencobaan dalam bentuk yang lebih kuat dan lebih dasyat daripada yang dihadapi Adam dan satu-satunya senjatanya adalah senjata yang dapat dijangkau oleh semua orang. Firman Allah Ketika iblis datang kepada Kristus dalam kelemahannya, dan menyuruhnya untuk memuaskan rasa laparnya dengan mengubah batu-batu menjadi roti, dan dengan demikian membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, Kristus menjawab dalam Matthew 4, ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan bertemu dengan berbagai macam doktrin palsu, dan jika kita tidak mengenal apa yang telah dikatakan Kristus, dan mengikuti petunjuknya, kita akan disesatkan. Karena apakah kamu membangun di atas batu? Mari jalani hari ini bersama Tuhan. Terima kasih telah menonton!